Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita ingin membuat laptop yang sederhana. Bagaimana cara mengimplementasi materi-materi sebelumnya. Sebelum kita mulai, kita hapus terlebih dahulu. Lampu dengan kamera. Lalu di sini ada sebuah kubus. Kita beri nama laptop. Kita mulai untuk meng-editnya. Masuk ke layar edit mode atau menu tab. Di sini ada edit mode, tab. Scale di sumbu Z. Kita buat tipis. Kita scale di sumbu X. Kelihatan cocok, ya. Sudah tipis ini laptopnya. Yang berikutnya kita akan membuat sebuah layar di sini. Kita mau arahkan ke atas, ya. Jadi kita pilih. Kita look cut terlebih dahulu. Atau ctrl R. Klik. Ini tujuannya adalah kita ingin membuat monitornya, ya. Kita pilih face ini atau angka 3, ya. Di keyboard kita, ya. Pilih face ini. Kita coba lihat dari samping. Ya. Kita pencet angka 3. Maka di sini akan secara otomatis write orthographic. Atau di numpad kita pencet angka 3. Ya, secara otomatis. Atau rakan-rakan bisa dilihat di view. Lalu di viewpoint, ya. Write. Numpad angka 3. Lalu kita extrude. E. Ya. Ya, sekiranya seperti ini saja. Ya. Ah, Masya Allah bagus. Lalu kita coba untuk agak dimiringkan, ya. Layarnya dimiringkan. Kita gerakkan di sumbu Y. Grab di sumbu Y. Ya. Oke. Layar sudah terbentuk yang sangat cantik. Bagus. Lalu kita buat sebuah keyboard. Ya. Sebelumnya kita buat keyboard. Kita membuat area kosong terlebih dahulu. Kalau di laptop itu kan ada yang kosong, ya. Kita ctrl-R. Kita scroll. Ya, terbentuk seperti ini. Klik. Ini bisa gerak-gerak. Kita klik kanan. Lalu kita scale di sumbu Y. Ya, seperti ini. Lalu kita grip di sumbu Y. Ya. Lalu ctrl-R lagi. Scroll. Ya. Klik kanan. Scale di sumbu X. Sehingga kita bisa mendapatkan area ini untuk area keyboard. Ya. Oke. Kita scroll yang banyak ya. Ctrl-R. Kita scroll yang banyak. Cukup ya. Seperti ini. Lalu kita scroll yang banyak. Ctrl-R. Ya. Seperti ini. Kita lihat dari atas. Angka 7 di nampet. Ya. Kita akan memilih antara sini sampai sini, ya. Cara memilihnya bisa dengan C atau dengan B. Ya. Saya buat dengan B saja. Masih kurang. Ini. Ya. Nah, rakan-rakan. Kami akan tunjukkan cara untuk membuat ini menonjol atau extrude. Tetapi dengan cara yang berbeda. Ya. Karena yang kita inginkan adalah extrude ini tetapi setiap masing-masing tombol ini. Bukan secara keseluruhan. Kalau misalkan secara keseluruhan. Seperti ini contoh. Ya. E. Ya. Seperti ini. Ya. Lalu kita coba scale. Ya. Kurang cocok. Ya. Kurang cocok. Tetapi yang kita inginkan adalah. Masing-masing punya tombol. Dan masing-masing punya scale. Ya. Kita coba. Kita tunjukkan ke rakan-rakan sekalian. Dengan. Mengblock. Menselect. Face-nya yang kita inginkan. Lalu kita tekan ALT. Dan tahan. Ditambah dengan E. Lalu kita pilih extrude individual face. Ya. Seperti ini. Mungkin tampilannya sama. Seperti tadi. Akan tetapi sesungguhnya. Mereka ini. Bergerak extrude ini. Di setiap masing-masing face-nya. Ya. Extrude individual face. Ya. Extrude individual face. Nah sekarang kita. Ya. Kita ingin scale. Tetapi. Ujungnya ini agak. Pipih. Agak kecil. Dibanding yang alasnya. Ya. Caranya seperti apa. Kalau kita scale. Mungkin sama saja. Ya. Dengan cara. Yang tadi. Bentuknya. Tidak. Cantik. Tetapi. Kita undo dulu. Tetapi dengan memilih. Ya. Transform. Pivot point. Kita pilih. Di individual origin. Ya. Kita pilih face-nya. Artinya. Individual origin. Adalah. Di setiap individu ini. Titik pusatnya. Mereka memiliki masing-masing. Kita coba. Implementasikan. Skill. Ah. Masya Allah. Cocok ya. Ini agak ketinggian. Kita. Skill. Di sumbu Z. Eh. Apaan. Kita. Grab. Di sumbu Z. Ya. Seperti ini. Ya. Ada pun. Mungkin. Oh. Ini ada spasi. Ada spasi ya. Ini kita lupa. Undo dulu. Undo dulu. Undo dulu. Undo dulu. Ya. Lalu kita. Unblock. Ya. Kita ingin. Memblock. Yang. Dari. Arah sini. Kesini saja ya. Kita dengan menekan tombol shift. 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 Shift ya. Sambil mengeklik. Eee. Tombol. Sebelah kiri dari mouse. Ya. Seperti ini. Ya. Alte. Extrude individual face. Ya. Lalu. Kita scale. Tetapi dengan. Membuat. Setiap individu. Origin nya. Scale. Ya. Seperti ini. Ya. Lalu. Kita pilih ini. Tekan save. Ya. Lalu kita. Extrude. Dengan. Cara. Alte. Ini lebih banyak pilihan. Ya. Dikarenakan kita. Menginginkan. Hanya. Block ini saja. Bukan setiap individu kotak ini. Setiap individu face ini. Tetapi kita inginkan adalah semua ini yang kita block. Maka. Alte. Extrude face saja. Ya. Lalu kita. Misalkan scale. Ya. Ya. Bisa dilihat ya. Walaupun dia kita menggunakan individual origin. Tetapi extrude yang tadi kita terapkan adalah extrude secara keseluruhan. Maka dampaknya tidak sama dengan mereka. Ya. Seperti itu. Nanti kita agak pipihkan terlebih dahulu. Lalu kita. Skill. Ya. Seperti ini. Atau. Ya. Skill di sumbu. X. Ya. Lalu skill di sumbu. Y. Ya. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Ya. Cocok sekali. Ya. Ketika sudah selesai. Ya. Kita keluar dari menu tab. Ya. Atau ini layarnya biar cantik. Ya. Kita. Look cut terlebih dahulu. Kita ctrl R. Klik. Ya. Kita geser sini. Ya. Lalu kita ctrl R. Klik. Seperti ini. Ya. Lalu kita pilih. Space yang ini. Ya. Lalu kita pilih yang median. Sudah median. Jadi kita ingin membuat. Yang kita select ini. Masuk ke dalam. Sini. Supaya kelihatan adalah. Sebuah layar. Dengan cara LTE. Extrude. Face. Nah. Ya. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Ya. Kelihatan cakep. Ya. Ketika sudah selesai. Kita keluar dari. Oh. Ini membuat. Apa namanya. Trackpadnya. Kita membuat trackpadnya. Kel disumbuh Y. Ya. Kita buat disini. Extrude. Ke bawah. Ya. Kalau sudah cocok. Kita keluar dari edit mode. Ke menu object mode. Ya. Dengan tekan tab. Ya. Seperti ini rekan sekalian. Supaya tampilannya lebih menarik. Kita pilih disini. Cavity-nya kita aktifkan. Kita pilih yang word saja. Ya. Ya. Kelihatan bagus sekali. Masya Allah. Ya. Begitu saja rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.